Awal tahun 2022, harga beberapa bahan pokok sembako di pasar tradisional Kabupaten Pati belum alami penurunan harga. Seperti harga minyak goreng curah maupun kemasan, beras, terigu, mie, bawang putih, dan lainnya. Salah satu pedagang sembako di pasar puri baru Kabupaten Pati, Suyati menyampaikan harga minyak goreng curah yang awalnya Rp19.000 menjadi Rp20.000 per kilogram kami sepagi. Suyati juga menyebutkan harga beras saat ini mencapai Rp10.000 per kilonya. Hal tersebut sudah biasa dan terbilang masih stabil dikarenakan lonjakan harga terjadi saat kemarin menjelang Nataru. Sementara harga telur mencapai Rp29.000 per kilogram, namun saat ini sudah turun menjadi Rp25.500 sampai Rp26.000 per kilogramnya. Harga telur ini kalau Natalan itu sampai Rp30.000 ini? Enggak, Rp29.000. Rp29.000, ini turun hanya Rp25.500.000. Rp25.500.000. Berjualan per Natalan itu turun, turun hanya sedikit-sedikit gitu. Selanjutnya, kenaikan harga bahan pokok sembako juga dirasakan oleh pedagang lainnya. Salah satu pedagang sembako di pasar puri baru Kukuh Miang Paikan. Harga jual minyak goreng kemasan bermerek mencapai Rp21.000 per liter. PHK menyebutkan harga sembako naik mulai dari terigu, mie, dan lainnya. Untuk terigu per karungnya naik Rp3.000, sedangkan untuk telur sendiri sementara ini mengalami penurunan harga. Sembako naik semua ini, mbak, dari terigu, buku, mie, pati ketela. Terus, lalu telur itu kan setiap hari ini belum tahu harga ini, mbak, naik turun lalu telur, kayak harga duluan. Kepala Disperindah Kabupaten Pati, Hadi Santoso menyampaikan, memang harga bahan pokok sembako di beberapa pasar tradisional di Kabupaten Pati alami kenaikan. Seperti minyak goreng dan bawang putih, namun juga ada beberapa komoditas yang stabil, standar, tinggi bahkan turun seperti harga telur. Kemudian telur malah turun, kemudian yang naik lagi adalah bawang putih. Ya mungkin karena pemerintahan meningkat, kemudian stok tidak menurun, tapi masih dalam kondisi yang normal. Hadi Santoso menambahkan, kenaikan harga tersebut terjadi akibat beberapa faktor. Di antaranya, permintaan meningkat kemudian stok menurun, tapi masih dengan keadaan normal. Selain itu juga dikarenakan dampak dari libur Nataru kemarin, dengan begitu pihaknya melakukan pemantauan monitoring harga bahan pokok sembako setiap hari, agar harga tersebut dapat segera stabil.